Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Bobo Tokepo disini Dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang Perang Dingin Sriwijaya FC vs Persi Bandung di Bursa Transfer Berlanjut ke Piala Presiden Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng Persaingan ura sarap antara Sriwijaya FC dengan Persi Bandung sudah dimulai semenjak di Bursa Transfer Pemain Hal itu terlihat di perebutan sejumlah pemain bahkan sampai pelatih kepala Tak lama lagi kedua tim bakal dipertemukan di Laga Perdana Piala Presiden 16 Januari nanti Baik SFC atau Sriwijaya FC dan Persi Bandung punya gengsi sendiri untuk dapat mengalahkan di Laga ini Berikut ini kami coba merangkum perebutan pelatih dan pemain antara Sriwijaya FC dan Persi Bandung di Bursa Transfer Pemain musim 2018 ini Mari kita simak bersama Di urutan pertama ada pelatih Rahmat Darmawan Sriwijaya FC berhasil memenangkan perebutan mantan pelatih T-Team ini dengan nilai kontrak yang fantastis Angka ini berhasil mengalahkan nilai yang ditawarkan Persi Bandung meski sebenarnya bukan soal nilai kontrak saja Di urutan kedua ada makan Konate Berlabuhnya Rahmat Darmawan membuat Sriwijaya FC tak hanya kuat soal finansial Tapi juga punya magnet kuat lain yaitu sosok Rahmat Darmawan itu sendiri Pelatih berusia 51 tahun itu terkenal dengan karismatiknya Hal itu juga yang membuat makan Konate memilih berlabuh ke Sriwijaya FC Meski ia sebenarnya mendapatkan tawaran dari mantan klubnya Persi Bandung Makan Konate sendiri tampil apik selama satu tahun membela Persi Bandung Di musim 2014-2015 bagi gelandang serang ia berhasil menorehkan 14 gol dari 30 pertandingannya Di musim tersebut Konate berhasil membawa Persi Bandung menjuarai Liga Indonesia dan menjuarai Piala Presiden Di urutan ketiga ada Patrick Wanggai Striker asal Papua ini sempat latihan di Persi Bandung Tapi kemudian pamit setara mengejutkan ia bergabung bersama Sriwijaya FC Dan resmi menjadi pemain Laskar Wong Kito Di urutan terakhir ada Victor Igbo Nefu Persi Bandung juga berhasil mengalahkan Sriwijaya FC Dengan mendapatkan pemain naturalisasi Victor Igbo Nefu Back naturalisasi ini juga masuk dalam proyeksi Rahmat Darmawan Untuk dapat direkrut guna memperkuat barisan pertahanan Sriwijaya FC Apalagi saat ini Sriwijaya ditinggal M. Roby Namun memang sejak awal Igbo Nefu hanya dijadikan sebagai alternatif saja Buruan prioritas Sriwijaya FC masih dalam proses Dan satu tempat tersebut pun dikabarkan kosong Alias dikosongkan dalam Squad Laskar Wong Kito Nah itu dia Boboto Perang Dingin Sriwijaya FC versus Persi Bandung Di dalam bursa transfer pemain 2018 Dan langsung dipertemukan di Piala Presiden 2018 Semoga saja semuanya positif dan berbuah hasil manis untuk Persi Bandung Dan bisa keluar sebagai juara Piala Presiden 2018 Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persi Bandung Dan saya Boboto Kefersundur pamit dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Persi Bandung Persi Juara Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax